Sobat Wajimat Jumpa lagi kita Dan kali ini kita akan coba untuk bicara tentang sabar Dan sebagaimana kita ketahui Bahwa Allah menghendaki hambanya untuk sabar dan berlapang dada Dalam menghadapi atau melakukan segala hal Jika kita memahami makna dan hikmah dari kesabaran Maka senantiasa perilaku sabar itu tidak sulit dilakukan Sabar secara bahasa artinya adalah menahan diri Dengan berperilaku sabar kita dapat menyadari Bahwa kehidupan di dunia tidak lepas dari ujian Namun Allah berjanji Bahwa siapa yang bersabar dalam menghadapi ujian itu Maka Allah akan berikan balasan berupa pahala dalam setiap ujian Hakikatnya mulai dari membiasakan diri Untuk sabar dalam segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini Jadi intinya bersabarlah Dan bersabar bukan hanya berdiam diri Tapi tetaplah berusaha dan berikhtiar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh